Halo adik-adik Impe Kids yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik, apa kabarnya di minggu ini? Nah di minggu ini Miss Big the Blue Whale akan menceritakan tentang apa saja buah dari bertanggung jawab. Mau belajar lebih lagi? Mari kita sama-sama mendengarkan Miss Big the Blue Whale. Oke semuanya sudah siap? Tapi sebelumnya mari kita memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Terima kasih telah menonton! 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 I give you my heart Bacaan Alkitab kita hari ini diambil dari Amsal 13 ayat 4 Ya, Amsal 13 ayat 4 yang berbunyi Hati si pemalas penuh keinginan tetapi sia-sia Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan Sekali lagi ya, Amsal 13 ayat 4 Hati si pemalas penuh keinginan tetapi sia-sia Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan Amin Halo adik-adik, apa kabar? Ketemu lagi sama Miss Big The Blue Well Di minggu ini bersama-sama dengan Miss Big Mau belajar buah dari tanggung jawab Apa sih buah dari tanggung jawab itu? Apa sih hasilnya kalau misalnya kalian bertanggung jawab? Tapi sebelumnya mari kita berdoa sama-sama Bapak di surga, terima kasih Tuhan Pada pagi hari ini Tuhan kami mau belajar Untuk mengenal buah dari tanggung jawab Kalau kami minggu-minggu kemarin Tuhan Sudah belajar untuk dapat dipercaya Sudah belajar untuk bertanggung jawab Hari ini Tuhan buat kami mengerti lagi Tuhan Tentang apa itu buah dari tanggung jawab ya Tuhan Buka hati, pikiran, dan telinga kami Tuhan Supaya kami mendengarkan dengan sungguh-sungguh Lalu juga kami melakukan firman-Mu ya Tuhan Di dalam kehidupan kami masing-masing Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Dan waktu ini ke dalam tangan-Mu Haleluya Amin Adik-adik semua Apa kabar? Ketemu lagi sama Miss Big the Blue Whale Minggu ini belajar mengenai buah dari tanggung jawab Buah dari tanggung jawab itu bicara soal hasil Ya Miss Big mau bacain dulu ayatnya yang tadi sudah dibacakan di awal Dari Amsal 13 ayat 4 Hati si pemalas penuh dengan keinginan Tetapi sia-sia Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan Adik-adik buah dari tanggung jawab Bicara soal hasilnya apa kak setelah kami bertanggung jawab Dua minggu yang lalu Miss Big udah sampaikan mengenai belajar bertanggung jawab Minggu ini Miss Big mau kita membahas tentang buahnya Jika kita terbiasa melakukan tanggung jawab Maka hidup kita akan berbuah baik Buah apa saja yang dihasilkan dari tanggung jawab adik-adik? Sebenarnya sih ada banyak ya adik-adik ya buahnya Tapi Miss Big mau bagiin 3 hal saja Supaya kalian bisa mudah mengingatnya Dan kalian juga bisa catat dan tempel Supaya kalian gampang banget buat ingat Yang pertama nih Miss Big mau kasih tau Kalau kalian bertanggung jawab Kalian menghasilkan buah yaitu dapat dipercaya Minggu lalu Miss Pinky sudah menyampaikan tema dapat dipercaya Dan kita sudah belajar dari tokoh siapa? Adik-adik semuanya Dari tokoh Yunus Yunus itu kemudian berubah hidupnya Setelah dia bertobat Dia bertanggung jawab Dan melaksanakan perintah Tuhan Tahu gak adik-adik Ketika kita bertanggung jawab Maka kita bisa dipercaya Yunus bisa dipercaya Tuhan Untuk menyelamatkan bangsa Niniwe Dan membuat bangsa Niniwe Bertobat adik-adik Itu tadi buah yang pertama Yaitu dapat dipercaya Sekarang buah yang kedua Dapat dihargai dan dihormati Apa sih? Kok dapat dihargai dan dapat dihormati? Karena kamu dapat dipercaya Makanya kamu dihargai dan dihormati sama orang lain Anak-anak yang memiliki tanggung jawab Itu akan dihormati oleh siapapun Teman-teman Adik Kakak Orang tua Maupun guru-guru di sekolah kalian Karena kalian sudah bisa dipercaya Kalian sudah melakukan tanggung jawab kalian Dengan kata lain gini Kamu dapat dihargai dan dapat dihormati Artinya Kamu punya banyak teman Karena kamu Bisa diandalkan Karena kamu bisa dipercaya Kamu jadi punya banyak teman Dan orang lebih suka Berteman dengan kalian Siapa sih disini Yang mau punya banyak teman Tunjuk tangannya Tinggi-tinggi Kayak Miss Big Miss Big mau banget punya banyak teman Makanya Miss Big juga harus belajar Untuk bertanggung jawab adik-adik Sama-sama kan ya kita belajar Tadi yang pertama dapat dipercaya Yang kedua dapat dihargai dan dihormati Yang ketiga Kalau kamu bertanggung jawab Adik-adik bisa dapat menyelesaikan tugas dengan baik Karena kalian sudah terbiasa kan melakukan tugas kalian dengan baik Sudah terbiasa melakukan tanggung jawab dengan baik Betul kan? Nah dengan tanggung jawab Kamu pasti bisa menyelesaikan tugas-tugasmu Dengan waktu yang tepat Dengan waktu yang pas Siapa disini yang mau dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik? Yuk sama-sama ya Mari kita belajar untuk tetap jadi anak yang bertanggung jawab adik-adik Sebenarnya masih banyak kan tadi Miss Big bilang ada lebih dari tiga Tapi Miss Big pilihnya tiga aja Dan kamu boleh catat Yang pertama dapat dipercaya Yang kedua dapat dihargai dan dihormati Yang ketiga Kalian dapat menyelesaikan tugas-tugas kalian dengan baik Apakah adik-adik semua mau belajar bertanggung jawab? Yuk sama-sama Belajar di kelas Zoom sama kakak-kakak semuanya Tapi sebelumnya Miss Big mau tutup di dalam doa Terima kasih Tuhan Yesus Kalau hari ini Tuhan kami telah mendengarkan firmanmu Tuhan Mengenai buah dari tanggung jawab Tuhan Biarlah Bapak kami menjadi anak yang bertanggung jawab Sehingga kami menghasilkan buah yang baik Tuhan di dalam kehidupan kami Supaya kami dapat dipercaya Kami dapat disenangi oleh teman-teman kami Guru, adik, kakak, bahkan orang tua kami ya Tuhan Dan biarlah Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan Kami boleh belajar Tuhan untuk jadi anak yang lebih lagi bertanggung jawab ya Bapak Terima kasih Terima kasih Tuhan Kau sungguh baik dalam kehidupan kami Sebentar kami mau usai mendengarkan firman Tuhan Biarlah Tuhan lebih lagi memperdalam firmanmu Tuhan Bersama kakak-kakak di kelas Zoom nanti ya Tuhan Kami serahkan hidup kami ke dalam tanganmu Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin Sampai jumpa minggu depan Dadah Semua yang ada padaku Karena Tuhan yang percayakan Semua yang ada di hidupku Karena Tuhan Karena Tuhan Tapi tak boleh didiamkan Cuek tak peduli ya jangan Lakukan dengan kesadaran Untuk Tuhan Untuk Tuhan Hari-hari di rumah Hari-hari di sekolah Di setiap hari hidupku Tanggung jawab Aku tanggung jawab Atas semua yang Tuhan berikan Tanggung jawab Aku tanggung jawab Atas semua yang Tuhan percayakan Semua yang ada padaku Karena Tuhan yang percayakan Tapi tak boleh didiamkan Karena Tuhan Untuk Tuhan Hari-hari di rumah Hari-hari di sekolah Di setiap hari hidupku Tanggung jawab Aku tanggung jawab Atas semua yang Tuhan berikan Tanggung jawab Aku tanggung jawab Atas semua yang Tuhan percayakan Aku tanggung jawab Harus tanggung jawab Di dalam hidupku Tanggung jawab Aku tanggung jawab Atas semua yang Tuhan berikan Tanggung jawab Aku tanggung jawab Atas semua yang Tuhan percayakan Nah adik-adik Sudah mendengarkan Apa itu buah-buah dari bertanggung jawab Dari Miss Big the Blue Whale Apakah adik-adik mau menjadi berbuah Dari hasil bertanggung jawab Nah adik-adik Nanti di kelas Zoom Kita akan belajar lebih banyak lagi Dengan kakak-kakak di kelas Sampai jumpa minggu depan Dengan Miss Pinky the Seahorse kembali Bye-bye Sub indo by broth3rmax